selamat menikmati 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 jadi karena ini sudah ada disini nanti kedepannya kita bikin ribung ya cabang pertama ini cabang pertama terus ini mungkin cabang kedua disini ada dua jadi ini untuk sejajar cabang ini kita bikin dia ini yang ke belakang ini yang ke depan oke nanti kedepannya kita seleksi lagi mana yang harus kita buang lagi karena apa untuk bonsai pasti kita ada perubahan-perubahan perubahan pasti ada seperti ini kita coba untuk membuat sebuah gerak dasarnya gerak dasar dulu supaya nanti kedepannya bisa lebih bagus memang ya kalau kita khawatir seperti ini biasanya pertumbuhannya dia ini macet biasanya macet sebentar terus dia subur lagi bisa tumbuh subur lagi jadi disini gak masalah kita kawatir saja seperti ini supaya dia lebih bagus terus nanti karena apa kalau wajib kita pakai kawat kita itu hanya kita mengarahkan cabang-cabang ini kalau gak kita arahkan dia tembuka atas semua jadi kita coba untuk kawatir seperti ini ke depannya supaya dia lebih bagus terus oke ini saya minyak sini tapi nanti disini lebat disini kalau menurut saya sih gambarnya disini kita buang disini kita buang ini kita potong ini karena apa disini kita potong karena nanti sudah ada ini sudah ada cabang yang kesini kalau disini kita kasih mana dia lebih apa ya cabangnya dia lebih banyak banyak malah kurang begitu bagus nah nah sementara disini kita biarkan dulu gak kita potong ya gak saya potong karena kita masih membutuhkan cabang ini dengan batang yang segini ini kita masih memerlukan cabang ini supaya dia lebih besar lagi ya jadi gak kita potong ini kita buang ini caranya untuk ukurannya tingginya ini hampir sama jadi kita buang ini gak terlalu banyak seperti ini cabang-cabang ini gak tahu nanti ya kita coba bantu dia dulu kalau gak perlu kita buang kita buangnya ini sementara kita arahkan dulu cabang-cabangnya perlu kita arahkan ini intinya disini kita membuat sebuah gerak dasar jenis bahan bose 10 agar kedepannya dia ini lebih bagus cukup mudah jadi kita untuk membuat sebuah gerak dasar bose apalagi yang cabangnya banyak mungkin banyak soal bose yang bingung ya bingung membuat gerak dasar gimana sih caranya kita jangan kawati saja semua kita kawati semua kalau memang masih belum tahu nanti ke depannya mana yang harus kita buang seperti ini karena tidak ada ini sama ini ini mau kita kawati kita taruh disini dia juga kurang lebih bagus jadi kita buang enaknya jika kita tahap pembentukan awal membentuk gerak dasar gerak dasar daripada cabang-cabangnya ini kita kawati semua kalau kita memang gak punya ide kita kawati semua aja dulu setelah itu kita coba untuk arahkan ke bawah seperti ini nanti kita coba atur untuk arah-arahnya ya arah ke bawah dulu baru nanti kiri kanan kita coba untuk lihat enaknya tampilannya enaknya tampilannya oke soalnya saya seperti ini jadi kita setelah seperti ini kita coba untuk arahkan kiri kanan supaya nanti untuk kedepannya kira-kira cabang-cabang ini gak menutupi cabang-cabang yang lain kira-kira menutupi sedikit aja gak masalah ya kita coba untuk bikin pola olah yang kita olah ya seperti ini langsung apa nanti ini rimbun disini ini kalau memang bisa kita naikkan kita naikkan ya nah disini disini nanti rimbun disini ya rimbun rimbun tumbuhan cabang ya kita coba arahkan lagi ini ini untuk makotanya kedepannya untuk jenis bantus itu sebelumnya saya satu ini tergolong cukup tinggi ya tinggi jadi gak pendek ya ini makotanya nanti kedepannya disini ya mungkin sekitar kita potong disini tapi disini kita dengan batang yang segini ya ini ini masih kecil untuk cabangnya kita biarkan dulu supaya dia besar nanti kita satu bulan ya kira-kira satu bulan kawat ini harus kita lepas ya nah kan itu jenis bantusnya puluh suruh terbanyak ini ada yang letak ya begini kalau kita nunggu cabang ini besar dia pasti mudah patah ya patah sepertinya nanti gak jadi ya gak jadi bonsai yang bagus ya jadi kita harus berhati-hati nah sebelumnya saya kalau memang kalau dia ini sudah patah memang dia bisa menutup cuman nanti ada pinggul benjolan jadi kecil terus dia benjol gitu jadi kurang bagus kalau menurut saya nah makanya disini sedikit kita coba untuk kawati supaya kedepannya enggak selek ya supaya lebih bagus untuk cabang-cabangnya semasa selamat menikmati oke soal bonsai ya jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk pembuatan gerak dasar ya gerak dasar daripada jenis bahan bonsai busu bulu ya busu bulu nah untuk gerakannya dia seperti ini ini sengaja tadi juga sudah saya coba untuk lapikan ya kita lapikan ini akarnya disini lihat nanti ini kalau memang dia sudah tumbuh syukur kita coba untuk atur kita olah lagi ini masih panjang sekali ini prosesnya ini karena apa kita disini membutuhkan cabang-cabang ini kira-kira sejempol ya jempol cabang ini kira-kira sejempol paling enggak minim sejari ya sejari itu baru dia kelihatan lebih bagus kalau untuk bata-bata segini kita cukup membuat gerak dasarnya dan untuk cabang-cabang yang seperti ini enggak apa enggak saya potong kita biarkan biar dulu supaya dia lebih besar ya untuk cabang-cabangnya ya jadi disini nanti ada titik tumbuh ada mata tunas kita bikin ke arah sini ya ini ke arah sini mungkin bisa ya disini juga ada nanti bisa kesini top makotanya disini ya ini batang utama kita besarkan dulu batang utamanya ini ya kalau memang dia sudah yang besar baru nanti kita bikin percah-percah yang baru sementara kurang lebih seperti ini aja dulu untuk hasil kali ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat institusinya buat sebuah bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai ya yang mempunyai gerak dasar batang yang seperti ini nah caranya seperti apa ya sudah kita ajarkan tadi untuk membawa sebuah gerak dasar kita kawat tiada semua kita kawat semua kita terus kita coba untuk teguk ke bawah ya setelah itu kita coba untuk atur kiri kanannya ya supaya dia ini ada setiapnya jarak ya atau jarak dari cabang yang ini sama cabang yang ini itu ada jarak ini seperti ini jadi ini enggak sejajar nah kalau memang tidak memungkinkan yang enggak masalah sejajar ya tapi kita usahakan dia ini enggak sejajar seperti ini ini ada yang kesini ada yang kesini dan mungkin mungkin yang sejajar yang disini yang atas ini cuma nanti jaraknya kan sudah beda nih sudah agak jauh ya jauh jadi kurang lebih seperti ini ini untuk hasil pembentukan gerak dasar jenis bahan bosep 10 kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menginspirasi terimakasih buat soal bosep yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe agar soal bosep saya tidak ketika untuk video-video terbaru dari saya oke terimakasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati